Halo semuanya, welcome back to my youtube channel kembali bertemu sama aku disini, di video kali ini aku mau buat konten lagi mengenai tanya jawab atau Q&A dari produk La Coco drug spot essence atau yang biasa dikenal dengan La Coco serum anti flag ini mungkin teman-teman sudah banyak yang pakai dari serum phenomenal ini karena ini memiliki klaim untuk membantu menghilangkan serta memudarkan flag hitam dan bekas jerawat, jadi kali ini aku mau kasih jauhan untuk teman-teman semua yang memang sering banget tanya masalah-masalah dari penggunaan La Coco drug spot essence nah untuk pertanyaan yang pertama yang sering banget kalian berikan yaitu, mengapa setelah penggunaan La Coco drug spot essence ini terasa tingling atau cekit-cekit pada kulit wajah atau biasanya itu kayak terasa perih gitu jadi itu sebuah hal yang normal atau hal yang wajar apabila kalian habis menggunakan La Coco drug spot essence ini terasa kayak cekit-cekit pelih atau mungkin kayak yang panas gitu atau mungkin gatal itu merupakan hal yang wajar karena dalam La Coco drug spot essence ini terdapat tandungan bahan aktifnya seperti misal AH, BHA, dan PHA yang menandakan berarti La Coco drug spot essence ini itu udah bekerja dengan semestinya atau bekerja dengan seharusnya jadi kalian itu gak perlu abatir lagi nah, apabila kalian itu merasakan kayak yang cekit-cekitnya itu mungkin selama 1 menit dan dia itu akan merubah kayak yang panas gitu kalian itu bisa basuh muka kalian itu menggunakan air bersih jadi biar untuk menghilangkan rasa atau sensasi tersebut tapi kalian itu gak perlu khawatir karena itu masih dalam garis normal jadi tidak akan membahayakan kulit kalian nah, dan pertanyaan yang kedua yaitu biasanya apakah La Coco drug spot essence ini termasuk fungal acne safe? nah, jadi untuk La Coco drug spot ini termasuk fungal acne safe tersebut karena tidak mengandung kandungan yang dapat micu fungal acne jadi kalian itu masih aman untuk menggunakan La Coco drug spot essence ini dan pertanyaan ketiga atau selanjutnya yaitu apakah La Coco drug spot ini bisa digunakan di setiap hari? jadi La Coco drug spot essence ini atau serum antiflum ini bisa digunakan di setiap hari jadi ketika di pagi hari itu kalian itu bisa menggunakannya itu sebagai spot treatment jadi digunakannya itu di bagian flag atau bekas jelawat atau noda hitam tersebut pada kulit wajah kalian sebelum kalian itu menggunakan sunscreen tapi kalau kalian itu mungkin flagnya gak terlalu banyak banget dan pengen awet kalian juga bisa gunakannya itu di malam hari aja jadi untuk La Coco drug spot essence ini bisa digunakan pada pagi dan malam hari tergantung dengan kenyamanan atau kesibukan kita masing-masing dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah La Coco drug spot essence ini dapat menyamarkan bopeng? dan jadi untuk masalah bopeng itu sendiri merupakan salah satu situasi kulit yang rada susah ditangani bahkan oleh skincare apapun tapi kalian itu gak perlu khawatir karena La Coco drug spot ini bisa membantu untuk menyamarkan bopeng tersebut karena La Coco drug spot essence ini bisa membantu untuk mencerahkan serta memperbaiki elastisitas kulit kalian dan tentunya untuk bopeng sendiri itu pastinya tidak hanya membutuhkan satu atau dua botol drug spot essence ini mungkin lebih banyak lagi dibandingkan dengan masalah flag hitam yang masih umum atau masih normal nah jadi untuk bopeng ini bisa diatasi menggunakan La Coco drug spot essence ini tapi perawatannya mungkin kayak yang lebih intensif lagi dibandingkan dengan kulit normal pada semestinya dan kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah La Coco drug spot essence ini bisa digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui? La Coco drug spot essence ini bisa digunakan untuk ibu yang menyusui tapi untuk ibu yang sedang hamil ini tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk digunakan karena terdapat kandungan terdapat kandungan acitnya yang tinggi di dalamnya jadi dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun kalau menurut kayak pakar kesehatan sih kayak masih boleh sebenarnya menggunakan acit tapi kalau mungkin untuk dosis yang terlalu tinggi mungkin dikhawatirkan tidak dianjurkan untuk yang ibu hamil jadi untuk ibu hamil lebih baik jangan dulu ya untuk menggunakan La Coco drug spot tapi kalau kalian itu sudah menyusui anaknya sudah keluar kalian itu masih eh sudah boleh menggunakan jadi La Coco drug spot essence-nya dan kepertanyaan selanjutnya bagaimana aturan pemakaian La Coco drug spot essence-nya? nah jadi disini terdapat ada beberapa yang emang tidak boleh ya untuk penggunaan La Coco drug spot essence ini sebaiknya tidak digunakan secara bersamaan dengan bahan aktif lainnya mungkin seperti retinol, vitamin C atau acid ingredients lain namun apabila ingin digunakan secara bersamaan perlu diperhatikan lebih dahulu untuk kondisi kulit dan reaksi terhadap kulit wajah karena biasanya kondisi kulit kan memang berbeda-beda kadang ada yang flagnya itu kombinasi kayak campur ada jerawatan juga kadang ada flag hitam yang tipe kulitnya itu berminyak kadang flag hitam yang tipe kulitnya itu keling dan ada juga masalah flag hitam lainnya jadi harus diperhatikan dan dengan reaksi terhadap kulitnya kadang di kulit aku itu bagus kadang di kulit teman-teman mungkin ada yang malah jadi merah-merah kayak ada yang mungkin jadi tambah banyak flagnya jadi itu juga berpengaruh dengan dengan aturan pemakaian dari La Coco drug spot essence-nya jadi apabila teman-teman itu pakaianya La Coco drug spot essence-nya dengan kandungan bahan aktif flag-nya tersebut kayak retinol dan vitamin C yang tadi tapi tidak menimbulkan efek sapi jadi kayak yang cocok gitu kalian itu boleh lanjut tapi kalau misalkan malah jadi iritasi jadi kalian mending jangan pakai La Coco drug spot essence ini dengan kandungan bahan aktif lainnya dan pertanyaan yang terakhir apakah La Coco drug spot essence ini dapat digunakan untuk jenis kulit yang sensitif nah jadi untuk jenis kulit yang sensitif ini merupakan salah satu jenis kulit yang memang rewel ya untuk penggunaan skincare tapi kalian tidak perlu khawatir jadi untuk La Coco drug spot essence ini ternyata itu friendly jadi itu aman dan gak apa-apa ketika digunakan untuk jenis kulit yang sensitif tersebut karena memang udah diuji ya dari penggunaan dari pembuatan La Coco drug spot ini dan itu aman untuk jenis kulit yang sensitif jadi untuk kulit sensitif kalian itu disarankan kayak pakai tuner dulu terus hydrating different essence baru penggunaan si La Coco drug spot essence nya nah mungkin ada pertanyaan lain bagi teman-teman semua jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum itu cuma segini dan ini juga termasuknya udah banyak ya karena untuk masalah kulit memang banyak sekali variasinya dan tentunya untuk jenis-jenis kulit pun memang memiliki jenis sensitifan kecocokan dan respon yang berbeda-beda untuk setiap produknya mungkin ada yang kalian belum pahami dan ada yang memiliki reaksi lain selain yang aku sebutkan tadi kalian tuh bisa tulis di komentar untuk aku cari masalah dan solusinya terima kasih see you next time